Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 15 November 2021 Senin Pekan Biasa ke-33 Disusun oleh Frater Rico Cornelis SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Apim Edo SVD Selamat tinggal Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 18 ayat 35-43 Ketika Yesus Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam Tetapi semakin kuat dia berseru Maka Yesus pun berhenti Dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya Ketika si buta itu sudah dekat Yesus bertanya kepadanya Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu Jawab orang itu Tuhan Semoga aku melihat Maka Yesus berkata Melihatlah Imanmu telah menyelamatkan di kau Pada saat itu juga Ia melihat Lalu mengikuti Yesus Sambil memuliakan Allah Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu Dan memuji-muji Allah Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Menjadi rekan kerja Allah Injil hari ini berkisah tentang Yesus menyembuhkan seorang pengemis buta Dekat Jericho Menarik untuk direnungkan Perihal perjuangan orang buta tersebut Dalam merebut perhatian Yesus terhadapnya Ada dua hal penting yang menarik Untuk kita renungkan bersama Pertama Orang banyak yang menyuruh si buta untuk diam Boleh jadi adalah penghalang Yang dapat menggagalkan perjuangan si buta Mereka adalah contoh orang-orang yang kurang mengenal Yesus Bukannya menjembatani keselamatan bagi si buta Mereka justru menyuruhnya untuk diam Kedua Meski disuruh diam oleh orang banyak Orang buta itu terus berteriak memanggil nama Yesus Bahkan dengan sebutan Yesus anak Daud Ini menandakan bahwa orang buta itu Sudah mengenal siapa itu Yesus Karena itu Gangguan dari orang banyak yang menyuruhnya untuk diam Sama sekali tidak menyurutkan niatnya untuk berjumpa dengan Yesus secara langsung Pencinta sang sabda yang terkasih Terkadang dalam hidup Kita memainkan peranan sebagai orang banyak Yakni menghalangi orang lain untuk berjumpa dengan Allah Misalnya Ketika ada sesama yang berbuat salah Kita dengan mudahnya menganggap rendah mereka Menyudutkan mereka Dan tidak membantu mereka keluar dari persoalannya Kita menjadi penghalang rahmat keselamatan Allah Yang sejatinya ditujukan kepada semua orang Kita Mesti mencontohi sikap orang buta Ia berhasil memperoleh keselamatan dari Yesus Berkat imannya yang keteguh Iman Kepada Tuhan Telah mengalahkan kebutaannya sendiri Dan juga sikap orang banyak itu Ia tidak memfokuskan dirinya pada kelemahannya Maupun suruhan orang banyak itu Tetapi pada kuasa Yesus yang menyembuhkan Dan menyelamatkan Ia buta dalam kemanusiaannya Serentak juga Tuli terhadap suara yang ingin meredam niatnya Inilah sikap iman yang patut kita tiru Tantangan dalam bentuk apapun Tidak dapat mengalahkan belas kasih Allah kepada kita Belas kasih Allah itu Hanya akan semakin nyata dalam hidup kita Jika kita memiliki iman Seperti yang ditunjukkan oleh orang buta itu Ya Tuhan Tambahkanlah iman kami padamu Agar kami mampu merasakan belas kasihanmu Dan menjadi saksi cintamu Bagi sesama kami Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Mari dengarkan Sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Terima kasih telah menjaga Salamu menjaga Di tanah umamu Terima kasih telah menonton